Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat pagi, siang, sore, dan malam Tergantung situasi teman-teman saat melihat video ini Perkenalkan, saya Indah Sadiana Putri Di sini saya akan menjelaskan tentang Ordo Anceriformes Dalam mata kuliah Taksonomi Fertebrata Intro Ordo Anceriformes adalah Ordo dari kelas Aves yang memiliki ciri pertama Sayap berkembang dengan baik Tidak memiliki gigi pada rahang Memiliki pigostilus Tulang sternum yang memiliki karina sterni Paru besar dan tertutup lapisan tanduk yang tipis Bagian tepi paru memiliki pamela Lidah berdaging Tungkai pendek Dan semasa kecil memiliki bulu seperti kapas Intro Nah, untuk contoh spesies dari Ordo ini yaitu Yang pertama, Dendrocygna gutata atau Belibis totol Yang kedua, Anas gracilis atau Itik kelabu Yang ketiga, Signus atratus atau Angsa hitam Intro Baik, untuk pembahasan kali ini Saya hanya akan membahas satu spesies dari Ordo Ansemiformes ini Saya hanya akan membahas Signus atratus atau yang biasa kita kenal dengan Angsa hitam Nah, pasti kalian lebih sering melihat dan mengenal Angsa yang berwarna putih kan? Tapi, tahukah kalian selain Angsa yang berwarna putih, ternyata ada loh Angsa yang warnanya hitam Nah, berikut penjelasannya Intro Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari Angsa hitam tersebut Yang pertama, kita akan membahas tentang deskripsinya Yang kedua, populasi Yang ketiga, sejarah Yang keempat, makanan Yang kelima, sifat biologinya Yang keenam, reproduksi Dan yang ketujuh, filosofinya Berikut penjelasannya Suai Baik, yang pertama kita akan membahas deskripsi Angsa hitam Angsa hitam atau dalam nama ilmiahnya Cignus atratus adalah salah satu angsa yang terdapat di dalam genus Cignus Angsa dewasa berukuran besar dengan panjang mencapai 130 cm Seluruh bulunya berwarna hitam Kecuali pada sayapnya yang berwarna putih Parunya berwarna merah dengan garis putih di ujungnya Dan kakinya yang berwarna abu-abu Angsa hitam ini memiliki leher yang sangat panjang dengan membentuk huruf S Angsa betina serupa juga dengan angsa jantan Angsa jantan Hanya saja ukurannya lebih kecil daripada angsa jantan Serta anaknya memiliki bulu yang berwarna abu-abu Oke, selanjutnya kita akan membahas populasinya Populasi angsa hitam ini tersebar di pesisir Australia bagian selatan Tenggara dan di Tasmania Spesies ini banyak ditemukan berkelompok di danau dan lahan basah di Australia bagian selatan Tidak seperti burung lainnya Angsa hitam ini tidak bermigrasi dan mereka menetap di tempat di mana mereka menetas Hampir semua angsa hitam adalah monogami spesies Ketua induknya bersama-sama membesarkan anaknya Dan bersarang di tengah-tengah danau yang dangkal Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah angsa hitam Angsa hitam ini pertama kali ditemukan oleh Willem de Flaming pada tahun 1697 di Australia bagian kanan Penemuan spesies ini menyebabkan minat yang besar di kalangan orang Eropa Yang pada waktu itu berpikiran bahwa semua angsa berwarna putih Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang makanan angsa hitam Angsa hitam ini adalah herbivora dan mereka memakan sebagai besar tanaman dan gangga Di daerah yang berbeda, spesies tanaman tertentu akan membentuk bagian besar dari makanan mereka Di perairan dangkal, mereka hanya menjelupkan leher panjang mereka ke bawah permukaan air untuk makan Di perairan yang lebih dalam, mereka akan terbalik dan meregangkan leher mereka untuk mencapai vegetasi yang terendam Selanjutnya, sifat biologi angsa hitam Seperti kebanyakan angsa, angsa hitam ini membentuk ikatan pasangan yang kuat Memulai pencarian mereka untuk pasangan yang cocok setelah mereka mencapai kematangan seksual Begitu mereka berpasangan, mereka akan membentuk wilayah untuk diri mereka sendiri Mereka mempertahankan wilayah mereka dari pemangsa dan angsa lainnya Angsa hitam menggunakan postur tubuh dan vokalisasi yang keras untuk mengumumkan wilayah mereka Selanjutnya, reproduksi angsa hitam Pada masa perkembang biakan dan bersarang dimulai pada musim hujan Biasanya antara bulan Februari sampai September Pasangan ini menciptakan sarang yang besar dari alang-alang dan rumput yang bisa berdiri hingga 1 meter Angsa ini akan terus menggunakan sarang yang sama tahun demi tahun Angsa betina bertelur 4 hingga 8 butir Dan kedua induknya mengerami mereka selama 1 bulan Kedua induknya sangat melindungi anak mereka dan bahkan akan menggendong mereka Orang tua mereka akan merawat anaknya sampai mereka berusia 9 bulan Pada saat itu, mereka mulai belajar untuk terbang Selanjutnya, kita akan membahas tentang filosofi angsa hitam Banyak sekali pelajaran dari angsa yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari Pelajaran ini tentu mengajarkan kita pada hal kebaikan dan kita patut mencontohinya Untuk filosofi yang pertama Nah, coba deh teman-teman perhatikan ketika sekelompok angsa terbang Angsa ini pasti akan membentuk formasi dengan huruf V Tujuannya adalah agar kecepatan angsa saat terbang menjadi bertambah Karena sudut tajam akan lebih mudah menembus udara Angsa yang terbang secara berkelompok akan menempuh jarak hingga 71% lebih jauh daripada angsa yang terbang secara sendirian Di sini, nilai yang kita ambil adalah nilai kecerdasan dan kerjasama Yang kedua, ketika pemimpin angsa yang terbang paling depan merasa lelah Ia akan keluar dari formasi dan berpindah ke belakang Dan ketika posisi depan kosong, angsa di belakangnya akan menggantikan posisi angsa yang di depan tadi Nah, di sini terdapat nilai pendelegasian dan kesepenanggungan Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup mengerti mengenai angsa hitam ini? Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman ya Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai angsa hitam atau black swan ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh